Coba dijawab saja semuanya, meskipun misalnya tiba-tiba blank, nah itu nanti pakai rumus basmalah ya. Kalau sudah kepepet sekali, kepepet sekali, ya waktunya sudah habis. Jadi Bapak-Ibu harus perhatikan waktunya, jadi nanti tesnya itu kemungkinan masih online. Selain, satu soal harus sudah dapat dijawab dalam waktu 20 detik agar semua soal terjawab. Jadi you have to count 20 detik harus bisa terjawab kalau tidak skip, karena itu akan menghabiskan waktu untuk soal-soal yang lainnya nanti. Karena struktur ini hanya 25 menit. 25 menit, 40 soal. 25 menit, 40 soal di seksi struktur and written expression ini. Oke, let's go to the struktur questions. Di struktur ini strateginya yaitu first, study the sentence. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Jadi intinya struktur itu adalah tata bahasa, jadi Bapak-Ibu perlu memperhatikan kalimat. Kalimat itu wajib ada subject and predicate. You have to first study the sentence. And determine what is needed to complete the sentence correctly. Jadi apa yang dibutuhkan, apakah subjectnya sudah ada, apakah verbnya sudah ada. Kalau sudah ada dua-duanya berarti yang dicari yang lain. Apakah objeknya, apakah keterangan waktunya. And, number two, then study each answer based on how well it completes the sentence. Nah, mulai ini eliminasi jawaban-jawaban yang tidak, kira-kira tidak bisa melengkapinya. Misalnya yang dicari adalah subject. Subject. Lalu ada kata kerja pilihannya. Tapi dia kan tidak perlu dilirik sama kita, ya. Supaya tidak menghabitkan waktu. Subject, butuhnya noun, kata benda. Jadi, kata kerja bisa di-skip. Kemudian, number three, do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Jadi, Bapak-Ibu harus melihat lagi tuh soalnya. Jadi, jangan hanya melihat jawaban, lalu langsung buruk-buru dipilih. Jadi, you have to look around. hati-hati dalam menyebabkan soal this chair ini. Kemudian, number four, never leave any answers blank. Yang tadi, tidak ada minus score. Jadi, dijawab saja. Sekepepet-pepetnya. Number five, do not spend too much time on structure section. On structure questions. Jadi, jangan menghabiskan waktu terlalu banyak di structure karena soal written expression itu butuh jumlahnya lebih banyak daripada structure. Jadi, structure 15 soal, written expression 25 soal. Oke. Jadi, jangan 25 menit itu dibagi dua, tapi 20 detik harus bisa terjawab dalam satu soal. Oke. Jadi, perlu diperhatikan. Pakai jam. Kalau bisa, pilih posisi tempat yang depannya langsung berhadapan dengan jam. Jam dinding Bapak-Ibu di rumah masing-masing. Oke. Skill one, subject and verb. Nah, this one, ini adalah syarat penting dalam sebuah kalimat di tata bahasa, yaitu subject verb. Nah, for example, like this. Blank-blank-blank was ringing continuously for hours. Nah, I would ask Ibu Ebah to read the question. Apa yang sudah dimiliki soal, Ibu Ebah? Yes, ma'am. Bob, sudah ada? Subject sudah ada? Bob, sudah ada. Subject belum. Yes. Sudah ada. Subject belum. Good. So, you will choose which one. Kalau butuhnya subject, berarti kata benda, ya. Ini kan keterangan waktu. Berarti kita bisa eliminasi. Li, akhiran li adalah adverb. Bukan kata benda, berarti kita bisa eliminasi. Nah, pilihan kita. Tinggal dua. T atau di? Yes. The phone. C. The phone. Correct. Karena apa? Karena? Was ringing continuously for hours. Yes. For hours. Ya, tapi kalau dalam tata bahasa, karena ada was. Yes. Was itu untuk subject tunggal, ya. Karena bells ada S-nya, maka dia harus pakenya word. Nah, seperti ini. Oke. Good work. Thank you, Ibu Ebah. And then, the second example. I would like to invite Ibu Tuti. Halo, Ibu Tuti. Ya, Miss. Oke. Ibu Tuti, please. See the question number two. Example two. Newspapers. Blank-blank-blank. Every morning and every evening. Sudah ada subject, Bu? Subject ada, Miss. Yes. What is subject? Subject, Newspapers. Good. And then, the verb is? The verb. The verb. Be, Miss. The verb, Be. Verb-nya belum ada, ya, Tati? Ya, belum ada. Yes. Answer is? Bravo. Answer is Be. Yes, bravo. Nah, ini yang bisa kita eliminasi. Dia ada subject, dia tidak punya verb. Nah, berarti kan verb itu kata kerja. On time, keterangan waktu. Akhirnya, adverb. Bisa dihapus juga. Kemudian delivery, pengantaran kata benda, ya. Berarti dia noun, tidak bisa dijadikan verb. Nah, so, your answer is correct, B. Example three. I would like to invite Ibu Niken to answer number three. The question has the subject. Ibu Niken, Sabitri? Yes, Miss. Yes, what is the subject? Subject, the plan. Plain, plan. The plan, okay. And the verb? The plan. Maybe D, will be. Verb-nya sudah ada, Bu? Oh, iya, iya. Plain, yes. That's correct. Plain, tapi sudah lengkap belum? Belum, tinggal di situ. Belum, kalau. Belum. To be. Ya, berarti dia butuh helping verb. Helping verb. Helping verb itu berarti bisa to be. Jadi, dia tidak perlu verb lagi. Jadi, yang C ini jangan dipilih, karena jadi double verb-nya. Nanti, ya. Kalau yang A, jadi double subject. Yang B, jadi double subject. So, the answer is? B. Will be. Yes, correct. Yes, will be. Good. Thank you, Bu. Oke. So, this is the gray box ini, Bapak-Ibu. Ini adalah kata kunci di setiap... What is it? Di setiap skill. Ya, jadi ini adalah kata kunci di setiap skill. Subject and verb. Sentence in English must have at least one subject, one verb. Jadi, kalau lebih, boleh. Asalkan ada kata hubungnya. Ya. Jika tidak ada kata hubung, hanya boleh satu subject dan satu verb. Oke. Let's check. Exercise. Kita kerjakan nomor-nomor ganjil saja. Oke. I would like to invite Bapak Franciscus to answer number three. Ini pertanyaannya adalah correct or incorrect. Kalau incorrect, berarti cara memperbaikinya bagaimana? Pak Franciscus, are you around? Yes, miss. Yes. Oke. Number three, would you please? Number three, correct. Yes. Correct. Correct. Oke. Ada jawaban lain, yang lain? Incorrect. Is it correct? Incorrect. Incorrect, why? No subject. No subject. No subject. Yes, Pak Hayro. No subject. Good. No subject. He, ya? He or she? Or it. Or I? Or it. Ah, it? Can, like a cat. Okay. A dog, or something like that. It accidentally dropped in crack, ya, Pak? Jadi ini belum punya subject. Okay, good. Thank you. Number five, would you please answer number five, Ibu Vika? Sinyalnya putus, Ibu Vika. Okay. Number five, ya, miss? Yes, Ibu. Correct. Correct. Okay. Correct. How about the others? Correct. Number five? Correct. Correct. Yes. What is the object? The professor. The professor. Professor. And then? And the verb is? Verb. Handed. Okay. Yes, handed. Okay. And the last is the object. Yes. Good. Number seven. Would you please answer number seven? Pak Eris, Julian Shea? Yes, miss. Yes, miss. Correct, miss. The basketball player. The ball into the golf. Yes, miss. Okay, the basketball, what is the subject? The subject is the basketball. The basketball, the basketball only? Player, player. The basketball player. Yes. Okay. Sampai player, ya. And the verb is? Tossed. Tossed. Okay, good. Correct. Yes. Number nine. I would like to invite Pak Indra to answer number nine. Incorrect, miss. Incorrect. Walking with. Iya. Walking with. Is it, it has subject? Nggak ada. No, okay. So, what is the appropriate subject for this sentence? Apa ya? Siapa yang dapat berjalan dengan anak-anak ke sekolah? Bisa orang tuanya, bisa ibunya, bisa ayahnya. Ya, good. So, what? The parents? The parents. The parents. Boleh. Yes. The parents are walking. Gini, ya. Parents are walking with the children to school. Okay. Good. Thank you. Now, let's go to schedule. Object of preposition. Preposition. Nah. Do you know what is preposition in Bahasa Indonesia? Bapak-Ibu? Kata. Preposisi itu apa? Kata depan. Yes, kata depan. Yes, good. Kata depan. Jadi, preposisi itu adalah kata depan. Dalam hal ini, biasanya yang sering kali muncul adalah in, as, of, to, by, behind, on. Nah, jika ada kata depan seperti ini diletakkan di subject, dia tidak bisa dihitung sebagai subject, kata setelahnya. Contoh seperti ini. The trip to the island. Nah, the island-nya ini bukan subject berarti. Jadi, dia namanya object of preposition. Object yang mengikuti preposisi. Meskipun dia diletakannya di awal kalimat. On Saturday, will last for three hours as a verb. Will last. Nah, for example like this. To make. To make is in the first sentence. To make, bagi mic. Nah, mic ini is not the subject. Jadi, kalau mic ini sudah punya subject belum? Belum. Sudah punya subject, Bapak-Ibu? Belum. Ya, jadi to make, blah, 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 was the big surprise. To make-nya ini adalah object of preposition. Mic as the object of preposition. And then, was is? Was-nya berfungsi sebagai? What is the function of was? Verbs. Nah, ya, jadi belum ada subject-nya. Berarti kita wajib mencari subject. Syaratnya itu kan setiap kalimat harus punya one subject and one verb. So, the best choice is? E. One party. The party. Yes, the party. Kita harus pilih yang kata benda. Benda dicirikan dengan E atau E atau N. Ya, so? Nah, funny. Funny is active. When? Kata keterangan waktu. Atau conjunction. Really? Really? Itu frekensi. Jadi, the best answer is the party. Nah, ini adalah keyword-nya. A position is followed by a noun or a pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of preposition, tidak bisa dihitung sebagai subjek. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, jika ada preposisi di depan dia, dia tidak bisa dihitung sebagai subjek. Let's do the exercise. Okay. Number three. I would like to invite. Pak Zaki, to answer number three. Correct or incorrect? Number three. Okay, anyone can help? Okay. Anyone can help, Pak Zaki? Correct. Correct. Ya, bunyikan ya. Okay, correct. Why correct? Kita coba lihat. The direction di sini sebagai apa? Subjek. Subjek. Okay. Kemudian verb-nya mana? Exercise. Exercise. If you choose exercise, ini ada do. Do the. Ada, itu artikel. Ta yang diletakkan setelah do, berarti dia kata benar, bukan kata kerja. Jadi, exercise tidak bisa menjadi kata kerja. Ada kata kerjanya? Do. 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 There is no verb, berarti dia kurang verb, apa yang bisa menambahkan, melengkapi kalimat ini. Direction to do the exercise, to do the exercise, on page 20 is unclear. To do. Yes. Is or are? Page 20 is unclear. Okay. Pak Khairul pilih this. Ya. Let's check. Let's check. Ya. Jadi gini. Tadi kita belajar di skill 2 bahwa ketika ada preposisi, Kita lingkari ya, preposisi. To. On. Nah, ini preposisi. Ta yang setelah preposisi disebutnya object. Of preposisi. Nah, ini object of preposisi. Berarti, kalimat kita sampai di. Kita batas. Nah, sekarang, berarti kita harus cari subjectnya yang mana untuk menentukan verb yang cocok apa. Begitu kan? Nah, ini tidak bisa dihitung jadi subject, kan? Karena ada preposisi. Berarti, subjectnya the directions. The directions tunggal atau jamak? Jamak. 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 Ada S-nya. Be careful, Bapak-Ibu. Ya. A. Berarti dia. Verbnya harus. R. R. A. Jadi, seperti itu. Cara menganalisisnya. Oke. So, this is incorrect. Ya. Oke, nomor 5. Nomor 5. I would invite Ibu Polkina to answer nomor 5. Incorrect, Miss. Incorrect. Oke. What is the subject? Nggak ada subjectnya, Miss. Nggak ada subject. Nggak ada subjectnya. Oke. Verbnya? Ada? Verbnya? Lunch. Ah, lunch. Lunch itu makanannya yang kita makan. Sebutannya lah. We eat lunch. Nah, sebutnya adalah git. Oke. Nah, in ini kan preposisi. Ya. Kemudian tidak ada subject. Berarti bisa kita tambahkan subject di mana? Di depan. Week-week. Week-week bisa nggak? During the week. Di depan. Tidak. Tidak. Ini kan nggak bisa dipisah ya. During the week. Ini harus satu paket nih. During the week. We eat lunch. Cafeteria. We eat lunch. We bisa. Di sini. Jadi, ini keterangan waktu dulu. During the week. Baru we subject eat as a verb. Jadi, yang wajib ada itu adalah subject dan itu. Ya. Tanya itu sunah. Ya. Melengkapi-melengkapi. Nah, number seven. I would like to invite Pak Agung to answer number seven. Yes, Miss. Yes, Pak. What is the subject? Ya. Incorrect, Miss. Incorrect. Oke. Kalau incorrect berarti harus diperbaiki. What is the subject? Our. Our, Miss. Our? No. Subject adanya di depan sini. The trip. The trip. Yes. And then? Nah, ini kan preposisi ya. Ya. Nah, object of preposisi. Kemudiannya mana? What is the verb? What is the verb? Montan. Verb itu bisa to be, bisa kata kerja. Verb itu. Is. Is, berarti. Is, berarti. Yes. So, is it correct or incorrect? Ada subject. Subject-nya the trip. Trip-nya satu, tunggal. All right. Verb-nya is. Correct or incorrect? All right. All right. Jadi ini correct ya, Pak? Yeah. Okay, number nine. Okay, number nine. I would like to invite Ibu Eva. So, nine ya, Miss? Yes. The correct, maybe? Correct, maybe? So, please, choose the subject. Herb, 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 and then? Ini preposisi ya. In. In. With itu preposisi. Nah, ini objek. Objek of preposisi. Letaknya setelah preposisi. Ya kan? Jadi baru ada objek of preposisi dua kali. Nah, berarti sudah ada subjek belum? Belum. Belum. So, you have to choose the subject. Yes. Or is the subject? Tiba-tiba ada ren. Ren itu kata kerja, objek, or objek. Verb. Verb. Berarti harusnya miss the subject, kan? Subjek kan harusnya letaknya sebelum verb. Berarti dia kurang subjek. What is the subject? She. What is it? She. She. Yes. Good. Good. Good, Pak Haire. Okay. She ran through the door. Okay. So, this is incorrect. And then, let's go to TOEFL exercise. Jadi, nanti Bapak Ibu soal di TOEFL nanti, atau di English Proficiency Test, Bapak Ibu, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi, bukan correct or incorrect. Correct and incorrect itu hanya untuk your bridge. Jembatan Anda untuk mencoba menganalisis soal. Okay, number one. Come on, please. Who can answer number one? Ini skills one and two. Jadi, tadi tentang subject. And then, the prep. What is the answer? Who can answer this question? Mana yang tidak bisa dipilih? Yang jelas-jelas tidak bisa dipilih. Jawabannya. Oh. Si Dande gak bisa dipilih. Iya. Si Dande tidak bisa dipilih. Sudah ada mark twain. Tidak boleh cari subject lagi. Berarti, Bapak Ibu tinggal pilih A dan B. Sesuai dengan strategi soal bahwa kita eliminasi yang jelas-jelas tidak bisa dipilih. Oke. Tinggal A dan B. Which one? A. 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 Yes. Kenapa tidak B? Inform harus ada to be system-nya. Jadi, dia tidak lengkap. Ya. Kalau tidak ada to be. Tidak bisa dipilih. Oke. And then, number two. Mana yang jelas-jelas tidak bisa dipilih? Sudah ada subject di soal? Belum. Belum. Oke. Berarti mana yang jelas-jelas tidak bisa dipilih? Yang tidak ada subject-nya, kan? Yang tidak punya kata benda. Di awal. Yang B. Yang B. Yang B. Ya. Karena tiba-tiba ada verb. Padahal dia subject saja belum punya. Nah, berarti pilihannya A, C, atau D. Kita lihat lagi soalnya. Sudah punya belum? Tidak punya subject, atau tidak punya verb juga? Yang tidak ada subject dan verb, ya, Miss? Yes. Tidak ada subject dan verb. Soal tidak punya subject dan tidak punya verb. Berarti, cari yang ada subject dan verb-nya. Horses head. Horses head. Horses head. Horses head. Kalau having, akhiran ing. Harus ada to be di sini. Ya, tidak lengkap kalau to be, ya. So, jangan pilih akhiran ing untuk dijadikan kata kerja jika dia tidak ada to be-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau pilih yang working, harus ada to be-nya sebelumnya. Oke, number three. Sudah punya subject? Tiba-tiba ada grow. Grow itu apa? Kata kerja? Kata benda? Verb. Kata kerja? Tumbuh. Verb. Tumbuh, ya. Tumbuh. Berarti dia tiba-tiba verb. Berarti tidak punya subject. Karena kan urutannya subject dulu, baru verb. Nah, kalau tidak ada subject, berarti mana yang tidak boleh dipilih? Subject itu harus kata benda, kan? Nah, above kata benda, bukan? Above direction. No, ya. Di atas, ya kan? Nah, for kata benda, bukan? Bukan. Bukan. Berarti jangan pilih above dan for. Nah, sekarang pilihan Bapak Ibu hanya B and C. Ya, sudah ada verb, kan? Berarti tidak boleh lagi cari yang ada verb-nya. Nanti jadi double verb. Tundra. So? Tundra plants. Tundra plants. Tundra plants. Tundra plants. Tanaman tundra, ya. Oke. Number four. In. Reposisi, ya. Tahun. Nah, Alaska from the Russians for 7.2 dollar million. Sudah ada verb? Sudah subject? Sudah subject? Alat-nya bisa jadi subject, tapi setelahnya ada verb, tidak. Kalau tidak ada verb sampai titik, artinya dia bukan subject, tapi object. Ya. Jadi, soal sudah punya subject dan verb? Belum. Belum. Kalau belum, mana yang bisa dipilih? Berarti kita harus pilih sub itu kata benda, kan? Purchase. Kata benda, bukan? Kerja. Bukan. Kerja. Tuh. Purchase. Kata benda? Kata kerja. Bukan. Ya. Ini tidak bisa dipilih. A dan B tidak bisa dipilih, berarti tinggal C. C dan D. Nah, ini kan ciri-ciri benda, ya. Ya. C dan D. Pilih yang ada subject dan verb, berarti. Dapat. United States purchased. Yes. Purchase. Ya. Kalau purchased of, dia tidak jadi kata kerja, you know, it states purchased of, jadinya noun free. Oke. Number five. Number five? Between. Blah, blah, blah. Sudah ada subject? What is the subject? New England. New England. New England. New England. The verb is? Witness. 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 Oke. Good. Witness. Sudah ada subject? Sudah ada verb? Sudah lengkap nih. Tinggal ada verb. Of itu adalah preposisi. Preposisi harus diikuti objek. Objek adalah kata benda. Benda. Berarti cari yang ada, yang kata benda. Which one? A. Oke. Akhirnya ion-ion adalah kata benda. Oke. Next. Occupation. Organization. And then, number six. What is the subject? The large carrot. 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 The verb. Gak ada verb-nya. Gak ada verb-nya. Belum ada. Belum ada. Oke. Sekarang kita pilih verb. Cari yang blad. Mana yang tidak boleh dipilih? Blad bukan verb ya. Yang ter. Kita lihatnya kata paling depannya. Kata paling depannya. Yang harus dielitakan. B sama D gak boleh. Kita cari verb. A. B sama H. Sama C. A dan C. Mana? A ada C. A ada C. A ada C. A. Berarti C. 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 Soal tidak disediakan Tufi. Dijawaban juga tidak disediakan Tufi. Berarti tidak boleh dipilih. Oke. Number seven. Sudah ada subject. Radio. Radio. Radio kata benda. Ya. Bisa jadi subject. Tapi lihat sampai titik. Apakah ada kata kerja? Kalau tidak ada kata kerja. Berarti dia ob. Oke. Oke. Ya. Berarti. Sudah. Ada. Belum. Belum. Belum ada, Miss. Belum. Belum ada. Berarti kita butuh subject. Mana yang bisa dipilih jadi subject. Kalau sudah ada subject, tiba-tiba ketemu objek, berarti verbnya otomatis belum ada juga, kan? Ya. Ya. Berarti kita pilih subject dan verb. Which one? Yang ada subject dan verb. Konge. Eh. Eh. Yang apa sih? Yang art nih? Markonis. Markonis. Markonis development. Markonis development. Markonis development itu pemilihan ini. Berarti ini sama-sama kata benda. Ya. Ada apostrop. Develop. Ada apostrop berarti bukunya Ani. Buku sama Ani sama-sama kata benda. Markonis. 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 Nah, dua-duanya kata benda itu. Kalau ada apostrop. Delta. Berarti? Delta. Markonis mengembangkan. Yes. Markonis mengembangkan. Number eight. The two biggest resort in Arkansas are Hot Spring and Yurika Spar. Number eight. Oh, sorry, sorry. Mudahnya, mudahnya. Itu kan preposisi ya. Nah, preposisi itu kan harus diikuti kata benda. Ya. Lalu diikuti kata kerja bentuk king. Kata kerja bentuk king itu butuh to be. Nah, berarti cari yang ada kata benda. Lalu diikuti kata benda. Venus. 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 Worse. Jadi, ini subjeknya itu adalah mulai dari the first successful space. Nah, probe itu adalah space probe. To Venus. Worse being adalah verbnya. Ya. Oke. Like that. Oke. Jadi, seperti itu. Skill one and skill two. Bagus. Let's go to skill three. Ya. Silakan, yang mau sambil minum. Oke. Skill three. Reason participle. Reason participle ini adalah ink form yang berfungsi menjadi dua. The first one is as a verb. And the second one is adjective. Cara membedakannya bagaimana kalau verb, dia butuh to be. Kalau adjective, dia tidak butuh to be. Ya. Sebelumnya. Nah, kalau dia sebagai adjective, pasti ada verbnya di tempat lain. Nah, verbnya itu ik. Oke. Jadi, the train is arriving. Itu berfungsi sebagai verb at the station now. Kereta yang sedang tiba. Kereta tersebut tiba di stasiun saat ini. Dan kalimat yang kedua, the train arriving at the station now. Kereta yang tiba saat ini itu. Itu adalah kereta yang sudah selat dari jadwalnya satu jam. Ya. Jadi, berbeda fungsi. Kalau adjective, dia tidak ada to be sebelumnya. Oke. Let's check. Nah, eksempel di sini. Ini, Pak Ibu lihat dari awal. The film sampai dengan stop. Ada katakan? Adjective. Ada is, dilihat? Almost in the last sentence. Nah, ini kalau sudah ada is, berarti yang appearing ini malah menjadi adjective. Nah, berarti tidak boleh ditambahkan to be. Karena dia adjective kan? Nah, it boleh tidak? Tidak boleh juga karena sudah ada film, nanti jadinya double subject. Now. Berarti now. Yang tidak mempengaruhi fungsinya si appearing. Oke, nah, this one. Recent people dapat berfungsi menjadi dua. One, part of it, or as an adjective. Jadi, fungsinya dua. Oke, let's start. Do the exercise. Number three. The waitress. Nah, kita analisis dulu. Kata-kata bentuk inform di sini. Number three, informnya. Mana saja, Bapak-Ibu? Bringing. Bringing. And then? Bringing. Streaming. And then? Streaming. And then? Waiting. Waiting. Nah, mana yang berfungsi sebagai verb? Berarti sisanya jadi adjective. Which one is the verb? Bringing. Bringing. Yes, bringing. Berarti kalau bringing menjadi verb, berarti harus ada to be sebelum bringing. Is. What is the appropriate to be? R. Why R? Waitress itu jamak? Waitress. Jamak? Atau tunggal? Jamak. Be careful. Waitress itu sudah double dari saya. Oh. Tama dari si wordes. Tunggal. Tunggal. Ya, berarti dia tunggal ya. Tunggal. Kalau dia tunggal, berarti to be-nya adalah? Yes. A ear. Yes. 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 Waitress is bringing the thing up to the waiting list. Jadi, seperti ini. Oke. Correct. Number five. Let's check. What is the present? Particle-nya. Getting. Yes. Verb ing-nya mana saja? Getting. Talking. 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 Okay. Talking. Getting and talking. Verb-nya yang mana? Getting. Is getting. Berarti sudah crack? Crack. 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 Number seven. Verb ing-nya mana saja? Dating. Dating. Sailing. Living. 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 What is the verb for this sentence? Sailing. Sailing. Sailing atau living? Sailing. Sailing. Living. Sailing. Living. 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 Living is a verb. Gimana? Verb-nya adalah living. Jadi, the ship yang sedang sailing ke Mexico ini berangkat malam. Nah, berarti sailing-nya ini yang di sini harus hilang is-nya supaya dia jadi objective. Gitu. Jadi tidak boleh ada double verb. Oke. Paham sampai di sini? Siapa ibu? Any question? We told me. Jadi. Sorry. Jadi kalau. ada dua verb-ing atau lebih, itu harus salah satu menjadi verb, dan misalnya menjadi objective. Gitu ya. Nah, kenapa ini living yang menjadi verb? Menuju. Menuju Mexico. Menuju. Ya. Karena dia tidak bisa diubah jadi objective. Ya kan? Nanti, nalimatnya jadi tidak mengandung. Arti yang tepat. Kalau living-nya yang diubah jadi objective. Yes. Oke. Now, let's go to skill four. Nah, skill four ini adalah lawan dari skill three. Jadi, tadi present participle, sekarang past participle. Past participle itu adalah verb three. Yang biasa bapak ibu kenal itu verb three. Jadi, dia berfungsi sebagai verb active, atau sebagai verb passive. Jadi, dia kalau past, dia pakenya to be. Kalau dia active, dia pakenya has dan family-nya. Has, have, had. Ya. Nah, dia berarti kalimatnya jadi aktif. The male man left, meninggalkan. Nah, me, ber, itu kan kalimat aktif. Nah, ketika dia menjadi pasif, berarti dia kalimatnya jadi pasif. The classes were taught, diajarkan. Di atau ter, berarti pasif. Nah, kalau pasif, pakai juga. Selain itu, dia juga bisa berfungsi menjadi adjective. Sama dengan, musti yang kelihatan ya. Sama dengan present purple. Nah, ini musti yang pertama. Musti yang kedua. Kemudian musti yang ketiga. Oke. Nah, contohnya seperti ini. The breath, blah, blah, blah. Backed this morning. Smelled. Nah, dia ada smell di sini. Lalu ada backed. Salah satu harus menjadi verb. Which one? Yang menjadi verb? Backed. 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 Oke. Backed ini artinya pemanggang atau dipanggang? Dipanggang. Oke. Kalau dipanggang berarti pakai to be atau pakai has-have? Berarti fungsi yang kedua ya. Nah, pakai to be berarti? Which is? Be. Be. Jadi gitu. Disesuaikan dengan artinya. Artinya di atau me. Baru Bapak Ibu bisa pilih. Pakainya has dan family-nya. Atau pakainya to be. Untuk menentukan mana yang harus dijadikan helping verb-nya. Oke. And then past participle. Nah, ini fungsinya. Bisa menjadi simple past. Bisa menjadi past participle. Yang tadi verb. Bisa menjadi adjective. Fungsinya tiga. Past participle. Oke. And then. Number three. Let's see. Ibu Eba. Please choose the past participle in the question number three. Ada apa saja past participle-nya di sini? Arrive. Unexpected sama arrive. Yes. Unexpected dan arrive. Nah, mana yang harus jadi verb, mana yang harus jadi adjective? Kalau adjective mendampingi kata benda. Kalau adjective mendampingi kata benda. Apa benda yang digambarkan dengan adjective-nya? Unexpected atau arrive? Arrive. 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 Arrive-nya jadi verb. Unexpected-nya. Karena kan ini ke guest ya. Untuk si game. Tamu yang tidak diharapkan. Nah. The unexpected guest arrives just at dinner time. So, it is correct or incorrect? Incorrect. Correct. Correct. Incorrect. Correct or incorrect? Correct. 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 Okay. Number five. The teacher found the lost exam. Mana? Found and... Found and... Found and... Found and... An exam. Lost. 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 And then, what is the verb? The verb is bound. Found and... Found. It's your form bound. Yes. Found. Karena si loss-nya ini untuk exam, kan? Yes. Nah. Gitu, ya. Jadi, kalau adjective itu untuk si... Harus ada... Dia mendampingi si noun. Nah. Kemudian, number... Ini crack, ya. Number seven. Past participle-nya mana saja? It's a noun. Developed. 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 Developed and showed. Developed. Developed and showed. What is the verb? Developed. Oh. Showed. 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 It's a verb. Ya. Jadi, develop-nya. Photographs develop. Photographs yang dikembangkan. Kemarin. Showed. Sam and his friend. Terdapat gambar Sam and his friend. Crack, ya. Number seven. Number nine. The past participle-nya. Apa saja? Blonde. 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 And then? Strong. Strong. Blonde. And then? Strong. Strong. Storm itu diletakkan setelah de. Berarti dia kata benda. Oh, yeah. Ya. Bagai, kan? Cut. 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 So, what is the verb? Ini dua-duanya pakai was, nih. Iya. Berarti yang satu buang was-nya. Iya. That's the influence. Ya. But it was blown. Yang adjektif harus dibuang verb-nya. Eh, to be-nya. Sorry. Mana verb-nya? Was cut, miss. Cut. Yes. Was cut. Verb. Nah, blown ini berarti, kan? Adjektif. Harusnya. Mengarah untuk si tree, ya? Ya. Ya, adjektif. Berarti tidak boleh pakai was. Kalau dia berfungsi, jadi si jek. Jadi was-nya hilang kan? Incorrect. Yes. Was yang pemaat. The tree, blown over the top, was cut into load. Ya. Oke. Now, let's check. Two full exercise. Number one. Nah, ini. Number one. Come on. Sudah ada subject? Tiba-tiba ada ED, nih. ED berarti, ya? Atau, objective. Antara dua itu, kan? Nah. Mana? Berarti? Awalnya ada first doang. Berarti sudah ada subject belum? Belum. 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 Oke. Nah. Kita pilih subject. Subject. Which one? Akhiran ED di sini hanya satu. Tidak ada ED yang lainnya. Berarti dia berfungsi sebagai verb. Yang honest. Berarti tugas kita hanya mencet. Plants flowers. Subject. Flowers are. The plants flowers. The first. Plants flowers. The first plants flowers. Plants. 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 The plants flowers itu tidak ada artinya. Plants. Kalau ditaruh di awal, berarti artinya jadi menambungan. The first plants flowers. Yang amis. Flowers are. Plants. Kalau yang A, nanti jadinya ada objek. Padahal dia mau dinyambungin dulu. Ini verbnya sudah di sini. Kan urutannya subject, verb, object gitu kan? Nah. Kalau verbnya sudah ada di sini, objek tidak boleh pindah ke tengah-tengah antara subject dan verb. Sementara kalau Bapak-Ibu pilih A, plant-nya ini jadi objek. Nah, berarti tidak bisa dipilih A. Yang B. B sama. Polanya dengan yang A. Ada verbnya, ada subject, ada objek. Gitu kan? Nah, sama polanya ini. Nah, kalau yang C, nah, jadinya verb, kemudian object. Nah, yang D, flower-nya di sini jadi adjective, plants-nya jadi noun. Jadi, dia bisa menjadi subject. The first flowering plants. Seperti itu. Tanaman berbunga. Kalau flowering plants. Tapi kalau plants-flowers, menanam bunga. Jadi, seperti itu. Nomor dua. The earliest medicine. Subject or verb? Subject. Subject. Oke. Sudah punya verb belum? Belum. Belum. Kalau belum punya verb, berarti kita pilih verb ya. Nah, ini enggak boleh. Day kan? Day itu subject kan? Nah, ini juga enggak boleh. Nah, berarti tinggal A atau C. Ingat cirinya. Kalau airan ink, kata kerja bentuk ink, harus diringi oleh? Kata benda. Kata benda. Kata b. Kata b. Kata b. Kata b. Nah, berarti soal di-answer is C. Yang C. Jadi, enggak perlu sampai 20 detik ya. Sudah terjawab. Oke. Nomor tiga. He must say. Layar. Word made from canvas. Nah, ada word, ada made. Berarti ini verb atau adjective? Word. Word. Word not. Kalau verb tiga, sebelumnya ada to be, itu adjective atau verb. Berfungsi sebagai adjective atau verb. Objektif. Ia. Verb. Ya. Objektif. Kalau objektif kan tidak boleh ada to be-nya. Tidak boleh ada to be-nya. Nah, kalau dia punya to be, berarti dia verb. Verb. Kalau dia fungsinya jadi verb, berarti ini kan ada pilihannya ada ed, 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 ed nih. Nah, berarti Bapak-Ibu tinggal pilih untuk adjective. Adjektif. Karena ini untuk menggambarkan si canvas. Kanvas, kanvasnya bagaimana? Kalau adjective pilihannya yang mana? Kalau it kan jadi double. Jadi bikin kalimat baru. Ya. Nah, kalau words, jadinya ada word, ada words. Jadi verbnya jadi double. B. B. So? B. Stretch. 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 Nah. Kalau yang A, jadinya canvas a stretch. Double noun berdampingan tanpa ada penghalang itu tidak boleh. Double noun, verb, itu tidak boleh. Jadi harus ada koma, seperti itu. Ya. Kalau misalnya mau lebih dari satu. Atau conjunction kata hubung. Number four. Flutus moon. Yang namanya Karen. Nah, bla bla bla. Sudah ada subjek di sini? Sudah. Sudah. Oke. What is the subject? Flutus moon. Flutus moon. Flutus moon. Ya. Flutus moon. Yang namanya Karen. Nah. Verbnya sudah ada? Belum. 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 Kalau verb belum ada, apa yang bisa kita pilih? Moving kah? Is moving kah? Is moving. It was moving. It was moving. Moving or is moving? Is moving. Is moving. Ada preposition kan? Ya. Ya. Good. Sudah koma. And then, number five. Teknik. Kontrol penampasan. Lagian penting. Of any. Training program. Of any training program to improve the voice. Good. Training. Harus adjective di sini ya. Karena any ini adalah artikel. Any sama dengan some. Sama dengan many. Nah, berarti diikuti oleh kata benda. Kata bendanya program. Tapi kata bendanya butuh di objective. Gitu. Nah, adjective-nya adalah training. Adjective hanya bisa dua. Ingom atau verb three. Gitu ya. Jadi, karena tidak ada verb three. Jadi, ya pilihnya yang info. Ya. Oke. In total exercise. Skill three to eight. Nah, ini Bapak-Ibu nanti bisa dibuat latihan di rumah ya. Homework. Gak apa-apa dikasih homework ya. Diar berlatih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pasti ini senang dikasih homework semua. Bapak-Ibu pasti rajin-rajin. Gak apa-apa saja. Oke. Iya, Pak. Maaf ya. Skill five. Coordinate connectors. Nah. Coordinate connectors ini adalah connectors. Conjunction yang seringkali muncul. Ini yang paling sederhana adalah and, but, or, and so. Jadi, kalau Bapak-Ibu buat kalimat, gitu. Kalau ada dua kalimat, pakai and, but, or, so. Itu harus ada. Kalau Bapak-Ibu kan sering nulis ya. Pasti di, membuat jurnal seperti itu ya. Jadi, kalau ada conjunction and, but, or, so, gitu. Bapak-Ibu kan. Iya, memang. Itu kan, kalau Bapak-Ibu biasa menggunakan grammarly, gitu misalnya ya. Untuk mengoreksi tulisan Bapak-Ibu, pasti nanti kalau ketemu and, but, or, so, minta ditaruh koma sebelumnya. Karena memang aturannya seperti itu. Kemudian, nah ini and, untuk yang setara, but, jika berlawanan, or, untuk pilihan, so, untuk sebab-akibat. Nah, ini, berarti kita tinggal pilih aja nih, Bapak-Ibu. Mana yang cocok untuk kalimat yang sedang kita kerjakan. I forgot my code, blah, 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 go very code. Berarti ini, ah, so. Seperti itu, disesuaikan saja. Oke. Nah, ini polanya yang ada di gray box, and, but, or, so. Ini sebutannya coordinate connectors. Kalau coordinate connectors tidak bisa diletakkan di awal. Jadi, dia harus di tengah. Ya, dia tidak bisa maju ke depan. Oke. Jadi, kalau Bapak-Ibu nulis pakai so, itu diletakkan setelah titik, itu berarti salah. Ya, karena so, harus di tengah, setelah koma, bukan setelah titik. Oke. Kemudian, let's go to the exercise five. Number three. It was raining. Nah, pertama. So, decided not to go camping. Correct or incorrect. Pak Hairul. Sorry. Number four. Number three. Number three. It was raining, so, I decided not to go camping. I think it's incorrect. So, it needs incorrect. It needs subject, ya, Pak. Ya, betul. It was raining, so, I decided. Right, yes, good. Not to go camping. Okay, good. Thank you, Pak. Number four. Pak Fitra Sodik. You're welcome. Thank you. The material has been cut, and the pieces have been cut. Soon together, get cracked. Number five. I would please, Ibu Tuti, for number five. Harus ada konektor-nya, Bu. Patient. The patient. took all the medicine. The first sentence. The second sentence is? He didn't feel much better. Ini setar pilihan sebab-akibat. Cause. Cause. The patient took all medicine. Sudah minum semua obatnya. Blah, blabah. Belum juga membaiki. Bad, bad. Bad. Lawanan, ya. Pin crack. Number six. Ibu Lydia. Would you please? correct miss correct the first sentence is or the bill must be paid immediately segihan sudah harus dibayar atau elektriknya akan dipadamkan ya krek ya number seven I would invite Ibu olfina 7 correct miss number seven correct the furnace break incorrect the house got quite cold incorrect why enggak ada koma enggak ada koma juga jadi salah ya incorrect oke number eight Pak Eris ya miss number eight the dress did not cost too much but the quality it yeah excellent correct miss kerek perlawanan ya yes meskipun tidak mahal tapi bagus number nine thank you pak number nine Pak Pri Soekarno the leaves keep falling off the tree daun-daun tetap berguguran keep an enak laki-laki tetap maaf manjat tapi the yard was still covered ya oh bukan manjat membersihkannya tapi tetap saja penuh dengan sampah didaunan tersebut halamnya oke ini correct yes number ten i would like to invite ma indra ma indra bermandi would you please answer number ten ma indra ma indra ma indra or i will invite bu wida si mdra if i will ad but you will or if i is not run Oke, nomor 10, Ibu. Correct, Ibu. Correct. Oke, the mail carrier has already delivered the mail. So, the later that point to arrive today. Nah, ini ada kalimat terakhir, Ibu. Berarti harus ditambah satu connector lagi. Memilih, memilih. Connector apa yang cocok? Or. Or. Bisa. Or it probably will arrive tomorrow. Jadi, kalau kalimatnya ada tiga, ya, kalimat ada tiga. Incorrect. 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 Jadi, kalau kalimatnya ada tiga, connector-nya harus ada dua. Kalimatnya ada empat, connector-nya harus ada tiga. Jadi, you have to be see it really. Harus benar-benar diamati. Oke, kita malam ini akan belajar sampai skill delapan. Skill six, air close connectors. masih kuat sampai skill delapan, Bapak-Ibu. Kuat. Kuatnya gitu. Kuatnya sambil nguap. Kuatnya sambil yawning. I'm so surprised. I'm so surprised. Oke. Demi ya, demi. Demi toful. Skill six, air close connectors. Nah, skill six ini, Bapak-Ibu, ini masih terkait dengan connector. Jadi, skill six, lalu skill seven. nah, itu mirip-mirip tuh. Skill six, skill seven. Yes. Skill six ini, kita lihat kesimilasi. Nah, ya. Ini, gray box-nya, adverb close connectors. Ini yang disebut adverb close connectors. Jadi, ada waktu, ada sebab-akibat, ada condition, syarat, confess, yang terakhir. Nah, kalau tadi, coordinate connectors, dia harus diletakkan di tengah. Kalau adverb close connectors, bisa maju ke depan. Ya. Jadi, dia posisinya bisa di awal kalimat. Nah, seperti ini. Yang penting, tetap subject-nya, dan verb-nya, ada dua. Itu. Ya, karena dia menghubungkan, connect. Connect, between the sentence. Nah, kalau di time, itu ada after, ada as, before, as saat, Before, since, sejak, until, when, while. And then, cause, because, and since. Since itu artinya, tidak hanya sejak, tapi juga bisa karena. Condition, if, atau weather, confess, although, even though, though, and while. untuk yang berlawanan. Nah, jadi, di adverb close connectors ini, connectors bisa pindah ke depan. Kalau pindah ke depan, pakai koma. Kalau ada di tengah, baru tidak pakai koma. beda sama tadi yang di skill 7, dia ada di tengah, tapi pakai koma. Kalau ini, kalau dia pindah ke depan, baru pakai koma. kalau di skill 6, kalau di skill 6, Tadi yang di skill 5, dia ada di tengah, tapi pakai koma. Oke. Number 3. Kalimatnya ada 2 nih. This type of medicine can be helpful. It can also have some bad side effects. Ada 2. What is the best connector? But. But. Yeah. The type of medicine can be helpful. Nah, kalau seperti ini, but bisa pindah ke awal belum? Tidak. Because. Apakah ada but? Apakah ada but di sini? Nah, tidak ada but. Ada yang. Nah, cari kata lain yang bisa menggantikan but. Karena but tidak bisa dipakai di skill ini. Di skill 6. Even though. Apa? Gak ada even though. Even though. Even though. Meskipun. Ya, bisa. Oh, ada. Ya. Even though. Even though. Yes. Number four. The waves were amazingly high when the storm hit the coastal town. Correct? Correct. Correct. Yes. Number five. Connectors-nya mana? Weather. Weather. Nah, berarti kita lihat. Apakah dia tepat menggunakan weather? Apakah sudah lengkap kalimatnya? Sudah ada subjek yang ada setiap kalimat? Subjek. Subjek yang kalimat ke satu atau yang kedua, yang tidak ada. Dua. The second sentence. Oke. What is the best for completing this sentence? Hari ini kita sudah butuh mobil baru nih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, weather. Lagi sel atau tidak? Lagi sel atau tidak. Lagi sel, lagi diskon atau tidak. Nah, berarti weather and you car kan? Maksudnya. it yes 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 so it is incorrect yes, oke jadi seperti itu come on, let's go to total exercise total exercise ini skill 5 tadi yang coordinate connectors dan skill 6 adverb cross connectors nah, sekarang number 1 after nah, jadi kalau seperti ini soal-soal seperti ini Bapak Ibu langsung lihat pilihannya connect connectors, Bapak Ibu langsung lihat ke sini oke nah, ini kayak gini sudah jadi jangan habiskan waktu untuk melihat yang tidak perlu dilihat after ya, number 1 number 1 C or D D D after after yes after it is nah, jadi kalau ada pilihan connectors di jawaban langsung fokus ke connectors oke kecuali yang nomor 2 nih, kita lihat nomor 2 nomor 2 pilihan connectors hanya 1 because nah, ini baru perlu dilihat lagi di soal pasti di soal sudah ada connector or ya jadi jangan dipilih lagi itu dia nah berarti pilih yang lain dia butuhnya apa? subject ada tidak? verb ada tidak? subject belum subject belum subject belum verb juga tidak ada jadi kita pilih subject dan verb which one? lobster blend B lobster blend B lobster blend tidak sampai 10 detik terjawab ya number 3 A or B cari yang ada subject dan verbnya harus lengkapi di setiap soal B while the shoulder karena ini kan berarti sudah objek ini sampai sini ya kan? ini sampai sini sudah objek berarti nah oke number 4 nah ini mana nih yang harus kita pilih? ini ini gitu kan? cuan you are lubricated I'm good setelah setelah connector harus diikuti subject kan? subject itu harus kata benda good lubrication yes yes kata benda D tandai dengan ion-ion iion iion number 5 nah ini banyak nih ya pilihnya banyak bu because ya because 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 ya yang mana setelah kata connector harus ada subject dan verb diikuti which one? because they have because they have cari yang ada subject dan verb ya kan? oke number 6 nah kayak ini kayak ini pilihan yang connectornya hanya ada when nah ini jangan bapak ibu lihat jawabannya saja kalau sudah cuma nemu satu seperti ini langsung lihat ke soal matanya nah dia pasti sudah ada connector di soal so berarti yang dicari bukan connector ya bapak ibu cari yang lain berarti nah ini titik-titiknya di depan berarti subject subject mana? e e ini berarti bukan ya a a a a rich existed rich nah bedanya ada x atau tidak which one? sudah punya verb atau belum? belum belum berarti yang subject dan verbnya juga ada a land bridge existed yes a land bridge exist land bridge as a subject exist as a verb oke number seven nah kalau ada dua seperti ini ini kan dua nih yang ada connector-nya ya kan nah ini boleh dipilih c or d kalau cuma satu jangan harus baca soal dulu c or d pilih yang ada subject c oh the empire state building ini sudah ada ya be careful soal sudah menyediakan verb delta although the empire state building mostly made of granite it's also contain some human materials delta pak delta 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 miss kalau delta jadinya double verb ini kan sudah ada c ini bapak pilih build lagi jadi double oh ya berarti c c ya hmm oke number eight nah ada nih connector S S B or D S sound with enter yes D karena belum ada verb-nya kan di soal yes untuk kalimat keduanya ya nah number nine nah ini gak ada connector nih ada mikir nih mikir connector-nya di soal lalu an electron microsoft check it magnifies as much as million times yang which one can can magnify can magnify yes number ten tidak ada connector agak mikir if connector-nya lalu kalimat pertamanya sudah lengkap tinggal lengkapi kalimat kedua di awal bolongnya di awal berarti subject subject berarti de 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 gitu kan kata benda nah tinggal cari dia butuh lagi tidak oke oke jadi tidak perlu butuh paling maksimal 10 detik ya untuk questions tidak perlu menghabiskan waktu oke this is for homework again only 10 only 10 tambah jadi 20 ya oke skill 7 noun clause connectors kapan lagi saya bisa ngasih PR ke para calon dokter ya oke oke bapak ibu now skill 7 noun clause connectors nah noun clause connectors ini this one kirinya adalah what when where why how whether if and that nah noun clause connectors ini funginya yaitu menghubung menjadi kata benda mengganti objek jadi dia objeknya dibikin jadi satu kalimat lagi gitu makanya disebut noun clause connectors ah this one jadi misalnya kalimatnya hanya ingin bilang seperti ini don't worry about it nah tiba-tiba ada datang orang about what nah buatlah satu kalimat baru about what the government is doing jadi seperti itu ya jadi clause connectors itu adalah klausa kata benda klausa benda yang difungsikan sebagai objek nah dia letaknya bisa setelah verb bisa setelah preposition jadi cirinya diletakkan setelah kata kerja atau setelah preposition nah kata kuncinya yang tadi yang di grey box diikuti kalimat baru ada subject ada verb seperti itu jadi ini buahnya ada about berarti ini yang diletakkan setelah preposition langsung pakai what nah what-nya juga harus ada subjeknya setelah itu kalau verb suka sih oleh soal berarti tinggal pilih subjek oke ya nah oke lanjut ya sebentar lagi mencapai puncak exercise oke number three let's go number three the instructor explained change where nah ini adalah connectorsnya bapak ibu diletakkan setelah kata kerja nah tapi setelah where kan harus ada subject harus ada verb lagi gitu kan ada tidak subjectnya the computer the computer the computer salah posisi harusnya di depan pindah ke sini ya ya web the computer lab was located baru was pindah ke setelah lab ya gitu oke good track number four nah ini connectorsnya crack crack or in crack crack number five connectorsnya mana here here oke sudah crack here we don't know it dikuti go it 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 harusnya ya it 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 oke yang keren number six connectorsnya weather weather sudah complete we never know weather we never know correct crack crack we never know weather that we will pay ah ya weathernya sudah itu sudah connect oke jadi tidak perlu deadline oke number seven what ini ada tanda tanyanya tidak 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 berarti bukan kalimat tajuk tidak boleh diletakkan di depan ya kan jadi nah what you want to do saja yes what you want to do saja number eight how kurang apa ini subjek subjek yang kedua ya what is the best subject how the work how manager explain how how the work the work the work the work pindah oke yes wanted wanted done oke gak pake gak pake apa the work objek atau subjek disini subjek oke the work bisa tidak kalau saya tambah he 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 jadi the work adalah objek he how he jadi gini how he wanted to work dan bagaimana dia menginginkan pekerjaan itu diselesaikan so oke incorrect ya number nine konekter subjek showed nya sebagai verb the second subject is the party the second verb is what the correct 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 can you tell me why konekternya why why you why you and then the second subject is the mail the mail did not deliver what was not the mail was not yeah jadi kalau kalimat tanya itu kan harusnya move ya tubinya ke depan nah tapi kalau bentuknya seperti ini ada dua kalimat yang pindah awal saja nih sudah disini jadi kalimat yang kedua itu jadi kalimat dia tidak perlu dipindah ke awal lagi jadi why the mail was not delivered today oke ini impact oke the last skill unclosed connector subjek nah bedanya dengan skill seven itu adalah tidak perlu subjek lagi di kalimat kedua jadi connect disini menjadi subjek nah jadi bedanya itu bapak ibu jadi subjeknya cukup di yang kalimat pertama saja subjeknya satu saja yang kedua cukup saja nah apa connectors yang bisa digunakan hanya tiga kalau yang tadi kan lebih banyak yang di skill eight hanya who what dan which yang bisa berfungsi jadi subjek kalau where tidak bisa where harus ada subjek kalau why tidak bisa why harus ada subjek setelahnya jadi yang bisa dijadikan subjek hanya who what and which who what and which who what and which number three of the three movies dari tiga movie tersebut I can't decide which which langsung verb correct ya correct kan tidak butuh subjek lagi di kalimat kedua correct 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 number four connectors nya adalah who setelah itu in her class ada verb nya tidak belum her class belum berat mana copy yang bisa digunakan who is in her class supaya setara dia pakai did di awal berarti who who was in her class incorrect number five nah what what no one is sure what tidak boleh pakai subjek ini kalimatannya bukan bapak ibu number five bukan bukan is bukan kalau bukan kalimatannya berarti tidak boleh ada did di depan did did ada did disini kan helping verb kan karena ada happen berarti disini bukan kata utamanya dia hanya membantu nah dia harus dihapus nah tapi setelah what dia ada subjek juga lah gitu kan karena di skill delapan what itu tidak perlu pakai check lagi no one is sure what langsung kata kerjanya kalau pakai what what happened nah tapi supaya tidak merubah tidak mengubah arti happen nya harus diubah ke bentuk kedua karena kalau happen pasti terjadi ya oke no one is sure what happened in front of the building jadi kalimatnya sesu nah seperti ini ya oke bisa dipahami boleh tanya mis boleh untuk membedakan yang tadi tampak subjek dan nah untuk membedakan bagaimana ibu bisa lihat nanti di soalnya soalnya dia pakai what atau why disediakannya what atau why kalau what berarti ibu jangan pakai subjek like karena kan soalnya pilihan ganda kan nah nah di pilihan ganda pasti sudah disediakan apakah itu di soalnya apakah itu di pilihan jawabannya kalau di pilihan jawabannya what what seperti itu nah berarti ibu berarti dia soal skill 8 bukan skill 7 tapi ketika dia why soalnya nah berarti dia skill 7 gitu jadi kalau skill 8 itu hanya ada what gimana gimana what teach which berarti tanpa harus ada subject iya iya kalau which berarti tidak perlu pakai subject oke berarti dia skill 8 oh skill 8 you're welcome ibu let's check nah seperti ini nih ya pertanyaannya ibu tuti tadi number one nih ibu langsung dia pertanyaannya nah jadi skill 8 ini what happened or what happening happen say what happen yes what happen yes yes see nah number two death death ini ditengahkan karena titik-titiknya di awal sebelum death kalau titik-titiknya belum death berarti kalimat pertamanya harus ada subject dan verb pilih the warning of word watchers cari yang ada subject dan verb cari yang ada subject dan verb c word watchers have one c karena kan polanya polanya adalah subject verb connector subject verb gitu kan nah kalau kena 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 di sini berarti bapak ibu cari subject verb untuk mengisi sebelumnya bird watchers have word yes number three when berarti skill skill 7 di skill 8 kan tidak ada web berarti butuh subject mana when the comment was ada the subject itu kan kata benda ya a atau c tapi di sini sudah ada kata kerja berarti curung saya cukup kasih subject which one a a yes number four number four skill berapa nih number four why 8 8 why 7 8 8 yakin kayaknya ciri-ciri ngantuk ini kita harus segera udahan ini why itu ada skill 7 bapak ibu oke skill 7 itu butuh subject which is subject B A G Sama ini artinya sama ini artinya the effects of aging sama the aging effect sama the faculty of pharmacy sama pharmacy sama ya jadi ini artinya sama bedanya yang satu plural yang satu tunggal yang satu singular jadi kita lihat verbnya verai itu tidak ada S berarti untuk subject yang jamak kalau it berarti verai kalau satu subjeknya tapi kalau verbnya adalah verai verai bukan verai berarti subjeknya jamak mana di jadi itu artinya sama di effect social aging and aging effect number five number five ini kalimatnya panjang seperti ini pasti dia butuh connector mana connector sudah ada di soal belum ada sudah ada connector soal belum ada di miss gampang number six weather nah ada connectors nih ada connectors semuanya pakai connectors di pil jawaban weather connectors itu tadi letaknya bisa setelah posisi bisa setelah kata kerja ya kan ya kalau seperti itu berarti harus ada antara dua itu harus ada preposisi dulu atau kata kerja dulu sebelumnya mana ini connector yang ada kata kerja si 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 kenapa tidak bi karena sudah ada ya yang bikin salah padahal sudah ada debout jadi gak perlu lagi dikasih oke number seven where where ini skill berapa seven kan seven is the revolutionary the revolutionary war began war began karena kita harus cari subjek ya dan verb nah kalau skill seven kan setelah connector number eight ada connector no gak ada miss nah ini kenaik terusnya nih perlu dipilih which karena beda-beda kan which which to determine to determine berarti harus memilih B yes which which itu skill berapa eight 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 kalau eight berarti verb verb langsung yes number nine yuk nanti lagi yuk ini mana nih konektorsnya gak ada so we have to choose the konektors in the answer in the in the what is it the the option that that skill seven 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 kalau seven berarti butuh satu objek objek enggak ada kan kita disuruh pakai preposisi setelah konektors kan ya ya tidak ada nah ini konektors ten how 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 itu seven eight how how seven seven how seven berarti harus cari subjek subjek lanteng subjek lalu ber planting 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 green green menanam hijau-hijau how green plants are able b which one b how green plants are able yes hey done alhamdulillah wah ini ada lagi 30 30 questions for your homework oke oke i will save this and i will share it what is the date today 18 yeah okay yes okay thank you bapak ibu for today and see you on next monday miss oke 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 thank you a nice sleep thank you miss bye see you on a monday waalaikumsalam thank you miss assalamualaikum thank you miss you're welcome bapak ibu